Virgun positif gunakan sabu, ditangkap bersama dengan seorang wanita. Penyanyi Virgun ditangkap oleh polisi sesaat setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama seorang wanita berinisial PA di sebuah kos di kawasan Ampera, Jakarta Selatan pada Kamis 20 Juni 2024, sekira pukul 1 dini hari. Kasat narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Indrawini Panji Yoga di Mapolres Metro Jakarta Barat menyebutkan setelah penangkapan Panji Yoga menuturkan bahwa pihaknya langsung melakukan tes urin terhadap Virgun dan juga PA dan dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Kami dapatkan adalah narkotika jenis sabu, untuk beratnya itu ada satu kit kecil, narkotika jenis sabu dan alat isap. Buah orang tersebut kami amankan di daerah Ampera, Jakarta Selatan. Panji Yoga mengungkapkan, pada saat penangkapan, pihaknya menyita barang bukti berupa satu klip kecil berisi sabu dan juga alat isap. Di sisi lain, untuk saat ini, Virgun dan juga PA masih menjalani pemeriksaan pasca penangkapan. Selain itu, Panji Yoga juga mengungkapkan bahwa pihaknya turut memburu orang yang menjual sabu tersebut kepada Virgun dan juga PA. Ketika ditanyai terkait motif Virgun dan juga PA mengonsumsi sabu, Panji Yoga masih enggan untuk menjelaskan lantaran saat ini masih dalam proses penyelidikan. Sebelumnya, pihaknya Virgun disebut meminta maaf dan merasa terpukul atas kasus menjeratnya, yaitu penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut disampaikan kakak Virgun, Feby Karola, saat menjenguk sang adik. Feby tak memungkiri bahwa kondisi sang adik sedang tidak baik-baik saja. Eee, gini, tingkat aja, kita kesampingan dulu permasalahan yang ada, intinya aku gak mau nukus dia karena manusia juga semuanya juga pasti melakukan kesalahan. Dan aku sebagai kakak harus melihatnya gak mau menyalahkan siapapun karena dia juga punya permasalahan sendiri, aku juga punya permasalahan sendiri. Dan aku cuma mau lihat ya, are you okay? And back aja, udah makan? Saya istri kakak, perlu baju gak? Untuk dibawa, kalau memang ada kadang yang perlu dibawa, biar aku ambil. Kata dia, udah kak, barangnya udah diambil, dibantu ke polisi. Ya kakak pulang dulu, karena kakak disini gak bisa lama. Besok kakak akan datang mau dibawain apa, mau dibawain makan apa atau apa, titipan apa. Salaupun aja ngomong, biar kakak disini. Se-seri mungkin, sebisa mungkin kita akan nyempetin waktu untuk ketemu adik. Oke, kak mohon maaf, sebenernya kan katakan pihak Filtun menyebutkan bahwa Filtun jaman kan dengan teman wanitanya, kenal gak sih dengan sosok teman wanitanya disini? Seperti ini, aku gak pernah kenal siapapun itu, dan aku juga gak tau juga masalah ini. Cuma yang aku dengar kabarnya juga memang tertangkap dengan seseorang. Tapi seseorangnya siapa bener, kita gak pernah tau. Kita belum tau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.